Intro Cristiano Ronaldo ingin balikan Real Madrid beri respon menyakitkan Real Madrid dilaporkan tidak ingin bereuni dan mantan mega bintangnya Cristiano Ronaldo pada Selasa 22 November 2022 waktu setempat atau Rabu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Manchester United mengumumkan bahwa mereka melepas Cristiano Ronaldo dalam pernyataannya, Manchester United melepas Ronaldo dengan kesepakatan bersama dan berterima kasih atas kontribusinya selama membela Setan Merah Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United dengan kesepakatan bersama tulis pihak Manchester United dikutip dari bolaspot.com dari situs resmi Setan Merah Klub berterima kasih kepadanya atas kontribusi yang luar biasa selama dua periode di Old Trafford mencetak 145 gol dalam 346 penampilan dan mendoakan dia serta keluarganya hal baik untuk masa depan tulis pihak Manchester United menambahkan Keputusan tersebut membuat Ronaldo kini menjadi pengangguran dan sedang berusaha mencari pelabuhan baru menurut laporan Mirror yang dinukil bolaspot.com, Ronaldo dilaporkan telah menawarkan jasanya kepada mantan klubnya Real Madrid namun keinginan sang supertar untuk bergabung kembali ke Real Madrid tak mendapatkan respon positif dari bekas klubnya itu pasalnya Real Madrid dilaporkan tidak akan mengontrak Ronaldo atau penyerang lainnya pada bursa transor Januari 2023 padahal striker utama Real Madrid Karim Benzema terpaksa menarik diri dari Piala Dunia 2022 karena cedera pinggul namun Real Madrid kurbanya belum membutuhkan Ronaldo untuk menjadi pengganti Benzema Kepinjut permanankan Brahim Dias di Liga Italia, AC Milan buka negosiasi dengan Real Madrid Raksasa Liga Italia, AC Milan dilaporkan telah membuka negosiasi di Real Madrid untuk pempelian Brahim Dias Selama hampir dua musim ini, Brahim Dias telah menjadi bagian terpenting dari AC Milan Pemain milik Real Madrid itu merau pengalaman berharga di bawah Aran Stefano Pioli Tercetat 96 pertandingan telah dilakukan di Brahim Dias sampai paru pertama musim 2022-2023 Pemain berkebangsaan sepanyol itu mengemas 15 gol dan 9 asis, 4 gol diantaranya di koleksi pada musim ini Torian gol Brahim Dias pada paru musim ini justru lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya Pemain 23 tahun itu sepertinya mulai klub dengan squad AC Milan Ia berpotensi makin gacor untuk musim-musim berikutnya Rangka dari situ, AC Milan harus segera untuk menentukan masa depan AC Manchester City Pasalnya, masa peminjaman pria berkebangsaan sepanyol itu akan berakhir pada musim panas nanti Raksinari sepertinya tertarik mempermanenkan transfer Brahim Dias mengingat Carlos de Cattelaere Yang direkrut sebagai pengganti justru terancang flop Kedatangan AC Cleburge itu tidak menjaga Brahim Dias untuk bersinar di seri A Liga Italia Pemain milik Carlos Blancos ini Ken Gajer saat menyumbangkan gol brilian di Laga kontra Juventus Dan dua gol melawan AC Monza Dalam kesepakatan sebelumnya, AC Milan berhak membeli Brahim Dias seharga 22 juta euro Sementara Real Madrid memiliki klausul buyback terhadap pemainnya yang ditetapkan sebesar 27 juta euro Menurut laporan magasit dari Lusport via Semperi Milan, AC Milan membuka negosiasi di Real Madrid demi mendapatkan diskon Apabila negosiasi berjalan mulus, bukan tidak mungkin jika Brahim Dias akan dipermanenkan pada bursa terasur musim panas Mencernya, Brahim Dias di Liga Italia tidak hanya menggudasi Milan untuk mempermanenkannya tetapi juga bagi Real Madrid Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Brahim Dias akan ditarik pulang Real Madrid setelah menikmati musim yang gemilang bersama AC Milan di Liga Italia Brahim Dias masuk rencana pelatih Real Madrid ke Roncelotti Pemain AC Milan itu dipersilapkan untuk menjadi pengganti Marco Alcensio yang kontraknya habis pada Juni 2023 Ras Blancos melihat Brahim Dias cukup berkembang sejak didepak ke AC Milan pada tahun 2020 dengan status pinjaman Pada musim itu, pemain 23 tahun ini telah dimainkan sebanyak 39 pertanian di semua kompetisi Dia bahkan mengemas 7 gol dan 3 asis untuk AC Milan Catatan itu cukup bagus bagi pemain lini tengah Di tahun berikutnya, Brahim Dias mencetak 4 gol dan 3 asis Serta membantu AC Milan merengkuh gelar Scudetto atau juara Liga Italia Serie A Hasil tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan spektak AC Milan Posisi Brahim Dias pun makin tergeser dengan kedatangan Carlos Dekatelaire pada musim panas kemarin Serta kembalinya Yassin Adli setelah menjalani masa peminjaman di Bordeaux Meski begitu, Brahim Dias tetap menjadi pilihan bagi Stefano Pioli Carseverkanto.com mengonfirmasi bahwa playmaker asal Spanyol itu akan diproyeksikan sebagai deputi Marco Asensio di Los Blancos Rumornya, Marco Asensio tak lagi sesuai dengan rencana pelatih Los Blancos Karenanya, dia kerap dijadangkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!